Lihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Ada ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pertama, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kemudian kita bahas dulu kontraknya. Untuk K2, Kemudian Mata kuliah ini mempelajari komponen-komponen komputer beserta fungsinya, yaitu komponen utamanya prosesor, kemudian memori, penyimpanan utama, memori utama, RAM, kemudian perangkat input-output, memori sekunder, hard disk, SSD, kemudian interkoneksi antar komponen. Ini untuk sesi UTS. Untuk sesi UAS, nanti lebih dalam membahas prosesor. Jadi di dalam prosesor nanti ada register, ada control unit, kemudian ada set instruksi tiap prosesor, nanti dibahas di sesi UAS. Untuk UTS kita lebih ke komponen-komponen, utama komputer, dan hubungannya. Oke, ini topik secara rincinya. Jadi pertemuan pertama kita bahas komputer, sejarah, kemudian perbedaan arsitektur dan organisasi, kita bahas di sini. Pertemuan kedua, interkoneksi antara komponen utama, kemudian pertemuan ketiga sampai enam, memori dari cache, kemudian RAM, kemudian memori sekunder, hard disk, atau SSD. Kemudian pertemuan ketujuh, tentang input-output. Bagaimana cara input-output dari I.O. ke prosesor. kemudian sesi UAS lebih ke CPU, jadi dibahas dulu representasi data, jadi integer itu kayak gimana di CPU, di register, kemudian floating point itu bentuknya seperti apa, di CPU, bit-nya seperti apa. kemudian lanjut ke instruksi, set instruksi, kemudian instruksi dan mesin paralel. Jadi untuk sesi UAS, sini membahas CPU lebih dalam. Oke, lalu yang dipakai bukunya ini dari Stolings, Computer Organization and Architecture. Ini ada di LMS. yang PDF ini. Kemudian penilaian untuk ujian tulis, UTS 35%, UAS 35%, untuk praktikum sisanya 30%, terus ini range huruf mutunya, kemudian untuk absensi, silakan absensinya di IPB Mobile. Jadi kalau belum saya isi BAP-nya, diingitkan saja untuk absensi. Jadi absensinya tiap pertemuan langsung ya, langsung isi di IPB Mobile. Oke, udah itu saja. Ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materinya. Oke, materi pertama intro, kemudian yang penting itu apa beda arsitektur dan organisasi. kemudian evolusi komputer. detektur definisinya adalah atribut dari sistem yang terlihat oleh programmer, terlihat oleh user. Kemudian atribut tersebut memiliki kelihatan. jadi memiliki pengaruh pada jalannya program secara logik atau yang arsitektur komputer. Oke, misalnya Windows, Windows 64 bit. Kemudian gimana ya contohnya? Ini saja deh gampangnya. Linux dari komputer laptop biasa di copy ke Android. Bisa jalan enggak? Ada yang pernah nyoba? Atau copy Excel ke Android? Enggak bisa. Itu sebabnya kenapa? Beda arsitektur. Iya, salah satunya beda arsitektur. salah duanya beda OS. Kalau program Windows jalan di Linux enggak bisa, itu beda OS. Tapi salah satunya misalnya saya punya program Linux ya terus saya copy langsung ke Android itu enggak bisa jalan karena beda arsitektur. Jadi instruksinya berbeda kemudian panjang registernya bisa beda nama registernya beda kemudian format misalnya format tipe data juga bisa berbeda. Jadi beda arsitektur. Kalau arsitekturnya sama misalnya saya punya program A di komputer 1 terus saya copy ke komputer 2 dengan catatan OS-nya sama ya. Itu bisa jalan. Itu arsitekturnya sama berarti. Atau misalnya saya punya OS Windows saya install di komputer A kemudian install Windows di komputer B bisa berarti 2 komputer itu arsitekturnya sama. Oke terus kalau arsitekturnya beda bagaimana? Sudah pernah nyoba nginstall Android di laptop? Tidak pernah? kalau arsitekturnya beda kita pakai emulator jadi kita bikin register yang mirip dengan arsitektur yang dituju. Tapi emulator itu lebih lambat karena kan registernya itu ada di software ada di program. misalnya kalian mau jalanin PS, PS1, PS2, PS3 nah itu pakai emulator jadi arsitektur di PC itu X86 terus sama arsitektur di console beda jadi supaya bisa jalan programnya pakai emulator set instruksi oke atributnya apa aja tadi sudah saya sebutkan set instruksi jadi kalau di X86 ada move kalau di Android itu pakai ARM itu tidak ada perintah move nah itu sudah beda jadi programnya tidak bisa langsung jalan kalau cuma di copy terus jumlah bit untuk tipe data jadi ada arsitektur 64 bit berarti intagernya itu 64 bit ada arsitektur 32 bit berarti intagernya itu maksimal 32 bit dan seterusnya kalau misalnya di microcontroller Arduino itu intagernya cuma 8 bit jadi sampai dari 0 sampai 255 aja kemudian mekanisme I.O kemudian teknik pengalamatan memori ini contoh atribut arsitektur yang paling dasar ini set instruksi kalau sudah instruksinya ikut arsitektur yang tujuannya oke terus kalau organisasi kalau organisasi berarti gimana cara menyusun komponen komputer dan interkoneksinya untuk merealisasikan spek dari arsitektur yang diinginkan jadi gimana nyusun misalnya kita pingin arsitektur 32 bit berarti registernya bikin 32 bit berpengaruh pada jalannya program secara logika tapi berpengaruh pada kinerja eh sorry jadi transparan ke programmer contohnya signal control interface misalnya kalian bikin program C arsitekturnya sama X86 ya bisa jalan gak peduli harddisknya pakai SATA 3 atau SATA 6 atau pakai SSD itu masuk ke organisasi gak peduli RAMnya 4GB atau 8GB mau DDR3 DDR4 pokoknya prosesornya X86 itu bisa jalan nah yang tadi yang detail-detailnya itu masuk ke organisasi ini tidak berpengaruh pada jalannya program secara logika tapi berpengaruh pada kinerja komputernya jadi kalau speknya lebih tinggi lebih cepat ini masuk ke organisasi komputer oke sampai sini ada yang ditanyakan biasanya keluar nih contoh definisi sama contohnya nih atribut atribut ya silakan ada gak laptop yang bawaannya Windows tapi bisa dipindah OS ke Linux gimana ada gak laptop yang bawaannya Windows cuma dia bisa di OS ke Linux semuanya bisa jadi Windows kan pakai x86 jalannya Linux bisa di x86 juga jadi bisa jalan biasanya pakai dual booting kenapa jadi acuannya x86 nya itu ya Pak iya x86 nya itu iya atau contohnya Windows sekarang kan Windows 10 64 bit gitu kan kalau kalian install di prosesor jadul 2010 ke bawah yang masih 32 bit intel pentium itu gak akan jalan tapi kalau prosesornya 4 bit terus windows nya 32 bit masih bisa jalan jadi kompatibel ke belakang whiteboard itu ada versinya ada yang 32 bit windows 7 itu 32 bit ada juga yang 64 bit itu berarti x86 ada yang 64 bit kalau kalian kalau kalian mau install windows berarti cari prosesor x86 atau x86 nah kalau prosesor kalian cuma x86 aja intel pentium tapi cuma bisa install windows 32 bit windows 7 windows xp bisa tapi kalau windows yang 64 bit gak bisa di install di x86 tapi yang prosesornya kalau 64 bit itu bisa install dua-duanya bisa windows 32 bit bisa windows 64 bit karena dia kompatibel ke belakang jadi program-program lama kalau jalan di windows 10 64 bit itu masih bisa pernah melihat gak diisi ada program files karena ngelamatin program file ya program file ini kan saya lupa kalau windows 64 bit ada dua program file sama program file yang untuk program 32 bit saya lupa namanya apa ini namanya 32 bit atau x86 x86 nah ini yang kalau di sini berarti ini program yang lama ini program yang 32 bit tapi masih bisa jalan di 64 bit karena di versi atasnya ini yang untuk program yang udah 64 bit lebih cepat mana ya lebih cepat yang ini karena sesuai dengan kemampuan prosesornya karena 32 bit cuma memanfaatkan setengah ruang aja oke ini di windows 64 bit ada dua gini jadi bisa menjalankan program 32 bit dan 64 bit asalkan dia x86 oke terus kalau linux nah linux itu malah mendukung banyak arsitektur jadi bisa ada di arm juga bisa jadi kalau kalian udah mainan raspberry itu kan prosesornya mirip dengan android bisa di install linux linux yang punyanya ibm yang dipakai apple yang dulu dan macam-macam jadi kalau laptop kalian x86 nampak prosesornya itu bisa di install windows bisa bisa di install linux cari yang linux yang untuk arsitektur x86 64 misalnya ubuntu itu untuk 64 bit kalau yang general itu misalnya debian ini bisa macam-macam nih arsitekturnya jangan salah download kalau salah download gak bisa jalan gimana ya download eh kok langsung download mana daftar duduknya ya 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 oke saya lama gak buka itu tadi yang X8664 ini bisa juga disebut awalnya ini sebutannya AMD64 karena yang mengembangkan pertama kali AMD yang versi 64 bit oke kita kembali ke slide nya, ada lagi pertanyaan untuk arsitektur yang paling utama ini set instruksi, tiap arsitektur beda set instruksinya kemudian jumlah bit untuk masing-masing tipe data dua ini terus yang organisasi ini yang detailnya jadi tiap komponen punya detail itu gak berpengaruh pada jalannya program secara logic misalnya tadi mau RAM nya pakai berapa giga mau pakai DDR3 atau DDR4 itu gak ngaruh ke jalannya program secara logik ya tapi secara kinerja berpengaruh jadi ditekankan disini eksekusi secara logik maksudnya kalau beda arsitektur gak bisa jalan sama sekali kalau beda organisasi itu masih bisa jalan walaupun nanti kinerjanya berbeda oke lanjut contoh arsitektur ini IBM S370 ini pertama kali tahun 1970 modelnya banyak kalau model itu berarti organisasinya misalnya RAM nya dibedakan berapa besarnya kemudian CPU nya berapa kecepatannya itu masuk ke organisasi kalau arsitekturnya sama jadi program yang dulu sudah jalan di komputer yang lama kemudian muncul komputer baru dengan arsitektur yang sama itu masih bisa dijalankan tanpa harus di compile ulang atau di program ulang oke ini yang penting disini jadi jadi untuk model baru itu organisasi yang berbeda jadi organisasinya berbeda bisa jadi CPU nya lebih cepat atau penyimpanannya lebih besar itu masuk ke organisasi komputer nah tapi arsitekturnya sama jadi set instruksi kemudian lebar bit untuk data itu sama jadi usernya penggunanya itu gak perlu compile ulang software nya gak perlu nulis ulang software nya itu yang penting jadi komputer model baru itu lebih cepat tapi bisa jalan software yang lama tetap bisa jalan oke oke lanjut ke struktur dan fungsi jadi sistem komputer itu berhierarki nanti kita bisa breakdown lagi dari komputer ada CPU dan lain-lain dari CPU kita breakdown lagi misalnya ada alu nanti dari alu kita bisa breakdown lagi ke bawah kemudian tiap komponen nanti membentuk struktur jadi hubungannya dengan komponen yang lain itu istilahnya struktur kemudian tiap komponen punya fungsi sendiri-sendiri jadi masuk ke fungsi jadi struktur komputer itu kayak gimana nanti ada komponen penyusunnya kemudian tiap komponen punya fungsi sendiri-sendiri oke fungsi dasarnya ada empat pemrosesan data ini kalau di CPU di alu kemudian penyimpanan data bisa jangka pendek atau jangka panjang jangka pendek di memory utama RAM kalau listriknya mati hilang datanya jangka panjang di memory sekunder di hard disk atau SSD kemudian data movement untuk memilahkan data dari dalam keluar kalau dari CPU misalnya ke input-output atau ke jaringan kemudian terakhir adalah kontrol ini yang mengatur jalannya komputer jadi mengatur apakah dia harus atau storage atau movement ini bagian yang penting tapi mungkin tidak sempat dibahas yang kontrol ini ini contoh struktur komputer yang paling atas komponennya ada CPU kemudian ada memory utama RAM kemudian ada I.O ini memory sekunder contohnya hard disk kemudian tiap komponen punya fungsi sendiri-sendiri kemudian dihubungkan dengan sistem bus lalu kita breakdown lagi yang CPU di dalam CPU ternyata ada register ini fungsinya untuk penyimpanan data storage kemudian ada alu ini untuk pemrosesan data processing kemudian ada control unit ini fungsinya untuk control untuk perpindahan data di internal bus untuk interconnect nya jadi bus di dalam CPU oke terus kita breakdown lagi yang control unit ini ternyata ada logic untuk sequencing ini misalnya program counter kemudian ada register dan decoder nya juga kemudian ada memori untuk control jadi control unit itu isinya micro instruction ada disini control unit misalnya diberi instruksi add dan nanti ngapain mana aja yang harus dijalankan kalau add berarti misalnya dari register A diaktifkan register B diaktifkan terus alunya diaktifkan yang adder nya ini di control unit ini ngatur jalannya komputer sesuai dengan instruksi yang di diberikan oleh CPU nya oke sampai sini ada pertanyaan jadi struktur komputer seperti ini nanti bisa di break down lagi per bagiannya tiap komponen punya fungsinya sendiri sendiri belum ada lanjut oh pak iya sepertinya pak kalau cache di mana pak di CPU juga kalau cache di CPU ini masuk ke nempel di CPU disini gak di gak diikutkan nih cache jadi cache itu opsional bisa ada bisa enggak fungsinya untuk meningkatkan kinerja jadi masuk mana nih cache masuk organisasi atau arsitektur karena meningkatkan kinerja berarti organisasi apa iya karena gak berpengaruh pada jalannya program secara logik masuknya ke organisasi kan kalau kita mau jalanin program kan gak ada syaratnya kan harus cache nya segini ada gak ngaruh ada case ada gak itu gak ngaruh kan kalau di program kan biasanya ada ini kan persyaratan minimum yang arsitektur itu berarti yang misalnya dia butuh x86 itu arsitektur udah itu aja yang lain itu bersangkutan dengan kinerja misalnya RAM nya harus sekian terus CPU nya harus berapa gigahertz minimal itu masuk ke organisasi oke ada lagi yang mau nanya cukup kalau cukup kita lanjut ke slide berikutnya oke ini penjelasannya nih jadi sistem komputer dibagi ke 4 komponen ada CPU ini untuk pemrosesan kayak pengontrol masuk kemana ini fungsinya bisa kontrol bisa proses kemudian memori utama untuk menyimpan data nah ini menyimpan data sementara kalau komputernya mati datanya hilang di memori misalnya kalau kalian ngetik di word belum di save gak ada auto save nya komputernya mati itu hilang sebelum kalian klik save itu baru di pindah ke I.O ke harddisk kemudian I.O ini untuk memindahkan data dari komputer dan atau ke luar lewat I.O jadi memori sekunder itu maksudnya masuknya di luar dari sistem komputer kemudian interkoneksi yang menghubungkan antara CPU RAM dan I.O ini nanti pakai bus sistem bus pernah lihat mainboard gak ada yang pernah lihat mainboard mainboard yang suka ngerakit ada gak ya gambarnya nah kayak gini ini sistem komputer yang utamanya adalah ini CPU ini terus ini kemudian satu lagi apa tadi I.O nah I.O bisa ke harddisk misalnya lewat SATA ini yang paling bawah ini colokan SATA ini SATA 6 terus I.O yang lain misalnya ke SSD ini lewat M.2 socket M.2 kemudian I.O yang lain misalnya USB yang belakang ini kemudian grafik TGA ke jaringan kemudian audio itu masuk ke I.O terus interkoneksinya yang mana yang mainboard nya ini mainboard nya kabel aja yang menghubungkan antar komponen nah ini yang kalian lihat kabel nya berupa PCB misalnya dari memori ke prosesor ini ada jalurnya 64 bit ini kalau kalian hitung 64 bit plus yang kontrolnya 64 bit data plus kontrol nah terus dari CPU ke I.O lewat sini bawah PCIe nanti ke chipset ini chipset nya ini chipset itu yang membawahi I.O yang lain terus yang sekarang yang CPU yang ada grafiknya itu bisa langsung ke PCIe juga langsung ke grafik ke samping nah ini contohnya jadi kalau di motorboard itu biasanya kayak gini jadi biasanya CPU ntar nih laptopnya portnya kurang harus beli USB hub tadi yang di tengah itu CPU CPU dia terhubung ke memori utama RAM biasanya dual channel nih jadi biar kinerjanya meningkat isi dua-duanya nah koneksinya lewat sistem bus yang tadi terus kebawah ini ke I.O I.O nah nanti ada istilahnya chipset nih ini yang mengatur I.O ini kalau nyebutnya nih chipset bawahnya CPU yang ngatur I.O nanti I.O ini bisa ke USB kayak gitu bisa ke SATA terus apa lagi bisa ke jaringan Ethernet dan lain sebagainya oke oke kayak gitu terus sekarang itu CPU bisa ada grafiknya sekaligus yang integrated graphic berarti dia bisa langsung ke grafik nih atau VGA nah bisa langsung nih gitu atau yang pakai SSD M2 itu langsung nyambung ke CPU jadi lebih cepat NVMe oke jadi komponen utamanya tadi CPU kemudian ini RAM memory utama kemudian I.O yang VGA dan ini SSD ini masuk ke I.O jangan yaudah M2 gitu aja yang kalian lihat di sini ini terus mainboardnya itu sebagai interkoneksinya jadi kayak kabel satu papan isinya kabel yang menghubungkan antar komponen oke yang chipset di sini yang ini hitam nih gak kelihatan ini ditutupin sama headsink biar dingin oke lanjut dari komputer kita breakdown lagi ke CPU jadi kita lebih kita lihat lebih jauh di dalam CPU ada apa aja jadi ada control unit kemudian ada alu arithmetic logic unit nah nanti ada selain alu ada floating point unit jadi alunya ada dua di CPU lalu untuk integer dan FPU untuk floating point terus ada register kemudian ada interkoneksi CPU oke terus kalau yang prosesornya multi core nanti nanti dari prosesor di dalamnya ada core lagi nah core itu sama identik antara satu dengan yang lain terus ya berarti prosesornya itu ada satu atau lebih core oke terus cache memory ini opsional misalnya misalnya terima 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 tes tes Hai Pak halo deh eh kain what the internet Oke kayaknya mau kayaknya Pak or Richard yang DC kayak pas matkan tadi jam 10 DC juga ya sih ya udah tunggu aja eh eh live ya Oh ios bener DC lagi emang Bogor sinyalnya kayak gitu apa internetnya kagak internet aku aja pakai internet yang bangsa yang 300-an yang brand kagak kagak tahu dari mana aja ada lancar-lancar aja paling di home Oh oh iya kaga kata gua ada masalah daerah ternyata ini record Oke eh keputus ya Iya Pak keputus tadi sampai mana nih sampai sini memory charge apa sih cash ya cash cash asusannya bahasa Inggris nih eh kejaannya kan bukan phonetis dikasih sesuai dengan alfabetnya nih nyebutnya apa nih cash kali ya cash eh tadi yang multi-core ini masuk ke organisasi jadi programnya tetap bisa jalan nggak peduli core-nya berapa kemudian cash memory ini juga sama masuk ke organisasi Pak Winton udah ada share screen-nya Pak Oh iya saya baru konek lagi ya udah udah kelihatan udah Pak oke oke jadi cash juga masuk ke organisasi eh programnya ini tetap bisa jalan walaupun nggak ada casenya nanti kita bahas di pertemuan tiga untuk memory cache jadi letaknya ada di antara CPU dan memory utama biasanya nempel di CPU jadi dijadikan satu ke CPU jadi satu IC kemudian nah kapasitasnya sedikit tapi lebih cepat dari memory utama ini untuk mempercepat akses data jadi data yang terakhir diakses dari RAM itu disimpan sementara di cache biasanya akan dibutuhkan lagi jadi kalau mau butuh lagi ambil dari cache jadi lebih cepat karena letaknya dekat dengan CPU sama kayak kita punya meja kerja itu peralatan yang sering kita pakai itu taruh di laci meja kerja biar cepat diaksesnya itu istilahnya cache terus nanti ada beberapa level dia ada level 1 level 2 bisa sampai level 3 level 1 nih yang paling cepat dan paling kecil ukurannya terus ke level 2 itu lebih besar ukurannya tapi makin lambat oke ini diagramnya seperti ini jadi motor port ada prosesor kemudian prosesornya ini ada 8 core misalnya nah terus dari 8 core ini dia berbagi cache level 3 level 1 level 2 nya dimana berarti kalau nggak ada di sini berarti di dalam core nya terus kita breakdown salah satu core ini harusnya identik nih tiap core jadi dalam satu core itu ada alu kemudian ada load store logic ini alu kemudian ada logik untuk instruction ini untuk menerjemahkan instruksi kemudian ada cache juga nih level 2 level 1 oke disini dibedakan antara data cache dan instruction cache jadi isi RAM itu ada data ada instruksi nanti di dalam cache itu bisa disatukan satu kan jadi satu bisa dibedakan contohnya biasanya yang level 1 ini biasanya beda antara instruction cache dan data cache instruction cache nanti masuk ke instruction logic yang data cache masuk ke load store logic oke ini contoh motor port jadi ada dua soket CPU masing-masing soket ini quad core berarti totalnya ada 8 core kemudian untuk slot RAM nya ada 6 channel 6 channel berarti 6-6 nya dipakai bisa pakai berbarengan langsung jadi ada 6 jalur biasanya kalau komputer biasa itu cuma 2 channel aja jadi jalurnya ada 2 kalau dipasang cuma 1 slot RAM nya aja itu sayang yang dipakai kemudian apalagi nih ini chipset yang membawahi IO jadi dibawah chipset ini ada SATA USB dan yang lain TGA ethernet dan macem-macem nah ini punya disini di ROM read only memory kemudian nah ini sistem komputernya terus kita zoom lagi zoom in ke prosesor nya prosesor nya tadi ada 6 core 1 2 3 4 5 6 kemudian level 3 cache nya di share jadi level 3 cache ini di share ke semua core semua core bisa pakai yang control yang L3 control ini oke terus yang ke kanan ini ke memory memory controller MC jadi dari memory nanti dari RAM nyambungnya ke sini nih MC ini ini kalau ada 2 1 2 3 2 apa 3 ini kalau 2 ini berarti dual channel kalau 6 channel berarti ada 6 nanti bisa cuma ke RAM kalau yang prosesor desktop biasa ini cuma dual channel ini maksimal terus yang disebelah kiri ini ada grafik ada IC grafik ini grafik integrated grafik terus grafik IO ini kalau yang integrated grafik biasanya RAM RAM yang dipakai untuk grafik beda dengan VGA yang dedicated itu punya RAM sendiri jadi dia nggak ngambil ke RAM CPU terus nah ini dari prosesor nya di breakdown lagi ke core nya di dalam core ada level 2 cache ini ada dibedakan ada data cache yang level 2 instruction cache level 2 kemudian ada level 1 cache nya cuma satu ya ini instruction cache yang level 1 yang level 1 ini kecil kapasitasnya tapi paling cepat nih jadi level 1 ini yang paling cepat antara level yang lain terus level 2 kapasitasnya besar tapi lebih lambat daripada level 1 kemudian ini unit-unit untuk pemrosesan ini fix fix processing unit ini untuk pemrosesan integer simple aja terus yang F ini untuk floating point unit yang lain saya nggak ngerti singkatannya nih coba di cek di bukunya nih ini mungkin untuk instruksi ini untuk load store nih ya ini kan nyambung ke data L2 nih dari cache data masuk ke load store unit terus dari instruksi L2 masuk ke L1 cache yang instruction cache masuk ke instruction fetch unit yang menerjemahkan instruksi terus alunya yang 2 ini eh 3 nih disini 3 fxu integer yang dfu dfu ini untuk floating point nah ini tiap prosesor beda-beda nih organisasinya gimana nyusunnya berapa besarnya dan kinerjanya setiap ini masuk ke organisasi oke sampai sini ada pertanyaan ini nggak keluar ujian Pak mau coba tanya ini kan motherboard sama mainboard ini kan dibahas terpisah ya ini apakah ada perbedaan gitu nggak Pak misalnya mungkin kayak motherboard ini memang khususnya untuk personal computer yang nggak bisa dipindah-pindah sementara untuk mainboard ini biasanya lebih banyak dipakai untuk laptop atau tablet atau microcomputer gitu yang kayak HP gitu nggak ada bedanya sih jadi bisa sebut motherboard bisa mainboard tapi biasanya motherboard tuh gede kalau buat HP gitu biasa nyebutnya mainboard oh jadi tinggal bergantung ukuran aja ya dan cara kalau kita nyebut mainboardnya HP motorboard kan kayaknya kegedean oh cuma istilah umum aja berarti ya Pak istilah aja tapi bisa dipakai bisa pakai dua-duanya baik Pak paham oke ada lagi yang mau nanya oke oke kalau nggak ada kita lanjut ke sejarah sejarah komputer yang pertama yang pertama generasi pertama pakai tabung hampa jadi ini untuk gimana ya untuk mengontrol nol atau satunya ini sebagai saklar elektronik pakai tabung hampa contohnya IHS terus ada dan yang lain-lain oke tabung hampa nih di dalamnya gas jadi kalau gasnya dipanaskan dia jadi konduktor kalau gasnya agak dingin jadi isolator kalau nggak salah kayak gitu jadi ini pakai gas gas di dalamnya jadi sifatnya bisa berubah antara konduktor atau isolator tergantung dari temperatur gasnya terus ini contoh dari IHS struktur dari IHS ini CPU-nya kemudian CPU-nya ini dibagi dua nah ini arsitektur yang masih dipakai sampai sekarang nih secara umum jadi ada CPU di tengah kemudian CPU ngambil data dan instruksi dari memori memori utama yang di sebelah kiri kemudian ada I.O. di sebelah kanan ini untuk menyimpan permanen oke kita bahas dulu yang CPU-nya jadi CPU-nya dibagi dua yang atas ini ALU arithmetic logic unit kalau dari sana nyebutnya CA nih singkatannya terus yang bawah ini control unit kemudian register yang diperlukan ini ada register AC akumulator ini sama kayak AX gitu kalau di X86 kemudian ada MQ ini untuk multiplier jadi kalau operasinya perkalian maka dikalikan dengan MQ ini di AC ditambah terus sampai MQ-nya 0 gitu terus ini circuit ALU-nya kemudian ada MBR memory buffer register untuk menyimpan data sementara terus disini ada register yang lain program counter memory address register untuk menyimpan alamat kemudian instruction buffer register menyimpan instruksi kemudian instruction register ini yang ke control unit control circuit yang ngontrol semua jalannya CPU control unit oke terus alurnya gimana nih saya jelaskan dikit ya nanti lebih jelasnya ke pertemuan selanjutnya jadi pertamanya di program counter nih kalau komputer baru jalan maka program counter isinya adalah 0 jadi mulai dari memory alamat nomor 0 nilai program counter ini akan di increment terus tiap dia ambil instruksi increment lagi jadi 0 terus 1 2 3 4 dan seterusnya ini register yang menyimpan program counter nih disini karena RAM nya dari 0 sampai 4095 maka ini program counter nya berapa bitnya 12 bit nah nggak nggak penting jadi program counter ini kalau komputernya jalan pertama isinya 0 berarti dari program counter dia ke memory address register nilai 0 di taruh di MAR nah MAR ini langsung nyambung ke RAM jadi alamat 0 itu dikirim ke RAM jadi minta isi dari alamat ke 0 jadi RAM nya nyari alamat ke 0 udah dapet isinya dikirim ke prosesor lagi di taruh sementara di MBR memory buffer register ini untuk nampung data sementara dari memory kemudian dari sini nah dari MBR ini isinya bisa instruksi bisa data ini dibedakan dulu nanti formatnya beda jadi di RAM ini dicampur antara instruksi dan data kalau dia instruksi dari MBR masuk ke instruction register terus diterjemahkan oleh control unit ini nanti maunya ngapain sih gitu oke misalnya maunya mau nambahin berarti mau nambahin alamat berapa kan biasanya add kemudian alamat 1 alamat 2 oke terus kalau yang MBR ini isinya data berarti ke alu yang akan mengoperasikan nih ke alu kemudian bisa masuk ke akumulator atau multiplier tergantung operasinya kalau operasi penambahan masuknya ke akumulator misalnya kalau operasi perkalian ini pengalinya masuk ke register MQ oke terus setelah itu kalau ada hasilnya masuk ke MBR lagi nah kan dari alu ini kan di operasikan nih nilai di akumulator terus hasilnya masuk lagi ke MBR nah tergantung di storenya mau kemana apakah ke RAM kalau ke RAM berarti dari MBR ke RAM kalau mau ke IO berarti dari MBR ke IO nah yang kontrol siapa yang kontrol adalah kontrol circuit ini jadi ini panah-panah yang terputus ini nyambung ke semuanya nih nyambung ke MAR nyambung ke IR nyambung ke PC nyambung ke yang lain jadi yang buka-tutup jalurnya itu kontrol circuit yang ini terus udah kita aja ada pertanyaan gak nih saya pak input output itu harus melewatin chipset pak IO kalau disini langsung karena IO nya cuma satu kalau di komputer kita kan IO nya banyak tuh SATA USB nah kalau yang ngatur CPU semua itu akan kerepotan CPU nya jadi perlu bantuan chipset yang disini enggak nih ini langsung IO nya cuma satu misalnya cuma satu harddisk saja IO nya oke ini yang arsitektur yang paling sederhana dari dimulai dari program counter tersebut terus ke memory address register ambil alamat yang diinginkan terus setelah diambil dari RAM masuknya ke memory buffer register ini menyimpan sementara nanti disini dilihat apakah berupa data atau instruksi kalau data berarti masuk ke ALU dioperasikan hasilnya bisa masuk ke memory lagi atau ke IO kalau instruksi berarti masuk ke IR instruction register terus dari instruction register tugas control circuit yang menerjemahkan misalnya kalau instruksinya add itu nanti mana aja yang diaktifkan kayak gitu jadi ini yang mengatur laju datanya control circuit CA itu apa Pak? yang di ALU itu? CA ini singkatan dari apa ya dari papernya sih CA itu ALU apa ya nggak tahu saya jadi dia nyebut ALU itu CA gitu di sini ada nggak nggak ada sih terus dia nyebut control unit itu CC mungkin compute aritmetik atau apa ini mungkin compute control sampai sekarang itu adalah ini arithmetic logic circuit lalu ini masih ada terus akumulator ini masih ada nih kalau di x86 itu AX jadi hasil dari aritmetik itu nanti biasanya disimpan lagi ke AX kalau kalau dulu mungkin nggak ada instruksi multiply jadi harus ditambah satu-satu gitu sampai multipliernya 0 misalnya ini AC nya 5 kali 4 berarti 5 tambah 5 nanti ini kurangnya jadi 3 terus kalau ini belum 0 berarti tambah 5 lagi dan seterusnya jadi belum ada circuit untuk pengali kalau sekarang udah nggak ada nih register MQ terus MBR masih ada nih ini untuk menyimpan data sementara data yang mau dikirim ke memory atau data yang baru diterima dari memory taruh di MBR bisa juga ada 2 nih ada MBR ada IO buffer register kalau disini jadi 1 nih dari memory dan IO itu masuk ke memory buffer register terus program counter masih ada jadi jalannya program mulai dari program counter tiap dia jalan satu instruksi otomatis increment plus 1 terus memory address register ini masih ada nih ini untuk menyimpan alamat yang akan dikirim ke RAM terus instruction register ini juga masih ada untuk menyimpan instruksi yang akan diterjemahkan oleh control circuit nah yang IBR ini ini lewat aja dulu ya ini kayaknya gak tau deh kayak redundant aja nanti lebih jelasnya lihat di bukunya oke terus membedakan mana instruksi mana data nanti formatnya beda kalau data berarti ini cuma data integer 40 bit yang sign di bit pertama itu sign-nya kalau yang instruksi kalau format IAS itu ada opcode misalnya add kemudian sub move itu opcode kemudian address itu alamat alamat memory yang akan diambil atau akan disimpan ke situ jadi satu word itu bisa dua instruksi satu wordnya ini 40 bit jadi yang IAS ini arsitekturnya 40 bit agak aneh kan ya biasanya kan 4 bit 8 bit 16 bit 32 bit dan seterusnya oke ini gak perlu dihafali nih yang perlu dihafalkan dan dipahami adalah ini dasarnya ini ada CPU ada RAM ada IO kemudian di dalam CPU itu ada komponen-komponen tamannya register nah register punya fungsinya masing-masing kemudian awalnya berjalan itu dari program counter alamat berapa ambil alamatnya nanti instruksinya diterjemahkan terus butuh data berarti ambil lagi alamatnya ke memory masuk ke alu untuk diproses oke sampai sini ada pertanyaan si nyambung ya oke nanti kita bahas lagi di pertemuan kedua nah nanti ada contoh komputer khayalan jadi kita bisa bikin komputer sendiri arsitekturnya terserah kita nanti silahkan dijalankan hasilnya apa oke ini format yes ini fungsi-fungsinya jadi ada memory buffer register ini menyimpan data dari memory atau yang akan dikirim ke memory jadi datanya bisa berupa instruksi atau data bingung kan jadi yang disimpan di RAM ini bisa instruksi atau data tergantung nanti dibedakan oleh formatnya yang ini kemudian ada memory address register ini untuk menyimpan alamat sementara yang akan dikirim ke memory kemudian instruction register menyimpan instruksi yang akan dikirim ke control unit yang akan diterjemahkan terus terus ini 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 temporary nih ya oh ini karena ada 2 tadi kalau di ias itu 1 word itu 2 instruksi jadi perlu 2 instruction register kemudian program counter ini yang paling penting nih untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya jadi yang akan diambil dari RAM dan akan dijalankan ada di program counter di program counter itu sederhana dia counter ya jadi nambah dari 0 terus 1 2 3 4 kecuali ada instruksi jam lompat lompat itu kalau di C itu if if else itu lompat kalau ada lompat berarti dia langsung lompat ke alamat yang dituju kemudian register untuk menyimpan data ada akumulator dan MQ yang masih ada sekarang ini akumulator oke ini flowchartnya kita lewat gak keluar ujian ini instruksi set dari IAS dia mendukung load store jam add sub multiply terus bisa divide dan selanjutnya oke kita lanjut generasi kedua transistor jadi saklarnya sekarang pakai transistor lebih kecil lebih murah kemudian disipasinya lebih rendah jadi dia menghasilkan penas lebih rendah maksudnya energi yang dibutuhkan lebih rendah untuk menjalankan transistor disebut juga dengan solid state nah solid state ya karena solid buatnya dari silikon dari pasir silika terus nanti dari silika bisa di kotori dengan atom yang lain misalnya boron atau apa biar jadi negatif atau positif yang sebelumnya kalau yang sebelumnya itu pakai gas yang tadi tabung hampa itu pakai gas dalamnya yang ini solid state jadi bisa lebih kecil oke ini generasi-generasi komputer dihitung dari jumlah operasi per detik kalau yang tabung hampa cuma sampai maksimal 40 ribu operasi per detik kemudian kalau transistor 200 ribu kemudian udah transistor digabungkan jadi satu IC integrasi itu bisa lebih banyak lagi ini jumlah operasi per detik yang VLSI dan selanjutnya ini tergantung dari jumlah transistor dalam satu IC nanti nyebutnya beda-beda oke ini contoh konfigurasi cara umum aja nih jadi CPU terus multiplexer ini kayak chipset kemudian dia menghubungkan ke IO yang di bawahnya data channel terus terhubung ke RAM nah masing-masing hubungan ini ada kekurangan kelebihan kalau kayak gini berarti RAM nya harus berbagi pakai ininya jalur data ini misalnya kalau lagi ngirim CPU ngirim ke data channel berarti kan nggak bisa dipakai nih jalurnya nih ya RAM nya harus nunggu sampai selesai data channel nya tiap konfigurasi ada kekurangan ada kelebihan oke generasi ketiga IC kalau yang sebelumnya transistor itu masih diskret komponen diskret yang kalian pakai di radic itu kan komponen diskret maksudnya satu IC itu isinya cuma n atau or gitu aja itu komponen diskret jadi belum ada fungsinya jadi cuma IC XOR dan sebagainya nah untuk yang IC itu satu IC sudah punya fungsi sendiri misalnya sebagai counter sebagai adder CPU itu yang udah VLSI di integrated circuit dari banyak transistor di package dari satu dengan fungsi tertentu oke yang IC discrete bentuknya yang kayak di radic nih kayak gini masih gede-gede itu IC discrete isinya cuma satu gate saja terus elemen IC yang paling ini fundamental itu gate kemudian bisa memory cell kalau gate kalau gate ya gate kemudian kalau memory cell ini pakai flip-flop bisa menyimpan satu bit oke jadi IC bisa dipakai untuk storage jadi pakai memory cell flip-flop bisa untuk pemrosesan pakai logic gates kemudian bisa untuk movement bisa untuk control oke untuk membuat chip itu dari silikon ya pasir itu dipanaskan terus jadi kayak tumpukan itu silinder terus dari tumpukan itu dipotong jadi wafer nih terus dari wafer ini dicetak cetak pakai cahaya hanya namanya lithography terus jadi beberapa IC tinggal dipotong aja nih wafernya dipotong-potong jadi satu chip nih jadi satu IC terus IC nya di package jadi chip jadi IC nya taruh di tengah terus tambahkan kaki untuk nempel ke soketnya ini cara bikin IC oke saya ada gambar wafer gak nih wafer nah kayak gini nih wafernya ini dari silikon tuh kaca silika yang bentuknya tabung gede jadi potong di slice jadi wafer terus wafernya dicetak cetak jadinya kayak gini kemudian cetakannya dipotong lagi nih jadi satu IC terus ditambahkan kaki jadi prosesor oke ini jumlah transistor dalam satu IC makin meningkat terus nama hukumnya hukum more tiap setahun sekali jumlah transistor dalam satu IC itu meningkat dua kali lipat oke ini contoh lewat aja oke ini family berarti satu arsitektur itu karakteristiknya kayak gini instruction set nya sama kemudian OS nya sama kemudian yang bawah empat ini adalah organisasinya jadi kecepatannya meningkat kapasitas memori meningkat kemudian jumlah port IO meningkat ini masuk ke organisasi yang paling atas ini masuk ke arsitektur nih kalau zaman dulu tuh OS tuh udah bawaan jadi beli komputer itu OS nya cuma bisa itu aja kalau zaman dulu oke ini saya lewat ini yang IC selanjutnya VLSI Very Large Scale Integration makin banyak jumlah transistor dalam satu IC terus makin banyak lagi ULSI atau sekarang nyebutnya apa sekarang nyebutnya lebih ke nanometernya berapa ukuran transistor itu berapa nanometer makin kecil itu makin cepat kemudian butuh listrik makin sedikit dan lebih adem oke sekarang berapa nanometer ada yang tau gak paling kecil prosesor sekarang 7 7 7 7 ya 5 ada yang 5 gak kalau yang Intel masih 10 yang paling terbaru Intel generasi 11 atau 10 nanometer jadi satu transistornya ukurannya 1 eh 10 nanometer itu cetakannya kayak kita nyetak berapa dpi resolusinya kalau yang AMD udah 7 nanometer jadi makin kecil itu grafinya tuh itu berarti makin cepat karena dalam satu IC kita bisa naruh lebih banyak transistor terus konsumsi dayanya juga makin sedikit karena koneksinya jadi makin pendek kan ya dan ukurannya makin kecil jadi lebih hemat energi oke terus microprocessor ini masih banyak nih ya ini sejarah aja nih Intel saya cepetin aja yang pertama dia bikin prosesor 4 bit oke 100 kilohertz namanya 4004 kemudian lanjut ke 8 bit nama prosesnya 8008 kemudian 8080 ini masih 8 bit nah terus yang x86 mulai dari sini 8086 itu x86 16 bit kenapa disebut x86 nanti karena akhirannya 86 semua oke oke lanjut 802 86 masih 16 bit masuk ke 32 bit itu di prosesor 386 dan seterusnya 386 486 586 Pentium Pentium Pro Pentium 2 dan seterusnya oke 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 ini gak disebutin berapa nanometer ya teknologinya cuma jumlah transistor terus yang paling bawah ini cache jadi kalau cuma 1 kayak gini berarti cuma level 1 terus ini ada 2 level level 1 level 2 terus ini ada level 2 tapi level 1 nya gak disebutkan kalau ada level 2 pasti ada level 1 ya ini di lewat oke kemudian selain x86 ada ARM bedanya apa kalau x86 ini mulainya dari paradigmanya CISC Complex Instruction Set di satu instruksi itu bisa kompleks bisa mengerjakan banyak hal nanti ada instruksi di x86 yang bisa mengerjakan banyak hal misalnya apa enter lift enter itu masuk ke fungsi lift keluar fungsi itu yang dilakukan banyak dalam satu instruksi terus kalau yang ARM itu para klipannya RISC Reduce Instruction Set jadi satu instruksi itu mengerjakan satu hal yang simple nah makin kesini makin blur aja nih jadi yang x86 mirip-mirip ke RISC terus yang ARM itu masuk instruksi yang mirip-mirip CISC jadi kompromi aja antara RISC dan CISC oke intel lagi yang tadi kemudian masuk ke system embedded kalau yang tadi microprocessor atau kita nyebutnya processor atau kita nyebutnya processor kalau yang embedded ini microcontroller jadi kayak processor tapi kita gak bisa gak bisa nginstall OS disitu nah processornya cuma kecil aja dia cuma untuk kontrol misalnya mesin cuci kemudian oven kulkas kayak gitu atau kalau kalian pernah main Arduino itu contoh microcontroller kita gak bisa nginstall kita gak bisa nginstall OS disitu karena dia kurang satu komponen untuk translasi alamat memori oke ini namanya microcontroller nih jadi di dalamnya ada sensor terus konversi analog digital konversi digital analog ada memorinya sendiri ya paling RAM nya cuma berapa sih 32 kilobyte kayak gitu untuk menyimpan program nah ini kayak gini jadi ini microcontroller contohnya Arduino itu basisnya Atmel itu ada prosesor nya kemudian ada converter analog digital digital analog untuk masukkan data dari sensor kemudian ada RAM untuk menyimpan data sementara kemudian ada ROM untuk menyimpan program terus ada EEPROM ini untuk menyimpan bootstrap ya sini terus ada clock nya kemudian ada port yang lain serial ini contohnya terus port yang lain oke ARM saya lewat ini versi-versinya ya Cortex-M, Cortex-R Cortex-A50 saya juga gak terlalu ngikutin yang ARM jadi ARM ini cuma bikin spesifikasi saja terus dia jual lisensinya ke perusahaan lain yang mau bikin IC nya ini cuma jual lisensi saja nih ARM terus cloud computing ini semacam virtual server jadi fisiknya ada di provider nah kita bisa pakai terus cloud networking ini terhubung dengan cloud computing ini jaringannya namanya cloud networking terus cloud storage ini salah satu fungsi dari cloud computing misalnya fungsinya untuk storage ini yang masuk ke cloud computing kemudian platform as a service nah kita cuma bisa install aplikasi saja yang bawahnya sudah disediakan oleh provider terus software as a service kita cuma pakai software saja jadi semuanya di manage oleh provider ini misalnya Gmail ini software as a service tinggal pakai saja terus yang kalau platform as a service misalnya web hosting kita bisa install aplikasi kalau yang infrastructure as a service ini misalnya VPS misalnya dikasih virtual server kita bisa install aplikasi terserah kita kalau yang web hosting biasanya cuma bisa install PHP MySQL saja nggak bisa install yang lain kalau yang VPS ini lebih bebas oke itu saja untuk kuliahnya ada pertanyaan Pak saya mau nanya ya silahkan kalau yang misalnya prosesor HP gitu Snapdragon misalnya dibilang prosesor 7nm itu yang 7nm itu transistornya nggak? transistornya, ukuran transistornya itu berapa kecil? makin kecil makin banyak IC apa Mbak? makin kecil makin banyak IC terus berarti kan makin cepat terus makin konsumsi dayanya makin kecil karena kan koneksinya kan makin pendek tuh terima kasih Pak oke untuk yang keluar di ujian ini ya organisasi arsitektur ini nanti pasti keluar 90% keluar nih sama contoh-contoh atributnya terus tadi ada register-register yang contoh komputer yang IAS nanti dibahas di pertemuan selanjutnya untuk yang sejarah ini biasanya nggak keluar di ujian ini hafalan aja sih terus X86 juga hafalan ini lainnya hafalan nah biasanya misalnya dikasih kasus nih contoh misalnya case itu masuk ke organisasi atau oke sampai sini aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih